Intro Bangunan sekolah menengah kejuruhan pembangunan Tukdana berdiri megah di Jalan Raya Jati 7 Jati Barang di Desa Rancajawat Kejamatan Tukdana Kabupaten Indramayu Sekolah swastai berlokasi di perbatasan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka itu milik seorang anggota polisi aktif di Polsek Tukdana Jajaran Polres Indramayu Di sekolah itu terdapat sekitar 600 siswa yang belajar di sana Ratusan siswa itu pun dapat menempuh pendidikan dengan cara gratis Aib Tukas Dula sendiri diketahui bertugas sebagai Kanit Intel Polsek Tukdana Yang merintis sekolah tersebut sejak tahun 2010 sampai sekarang Sejak 13 tahun lalu, ia rutin menyisihkan gajinya sebagai seorang polisi demi bisa memberikan pendidikan gratis bagi siswa-siswi yang ada di wilayah setempat Terlebih, semua siswa-siswi yang belajar di sana berasal dari keluarga tidak mampu dan merupakan anak yatim Meski demikian, mereka bisa mendapat pendidikan yang layak dengan fasilitas lengkap secara gratis di sekolah milik Aib Tukas Dula Aib Tukas Dula pada Jumat 3 Maret 2023 mengatakan suka duka dalam mendirikan sekolah tersebut Awalnya, sekolah itu untuk operasional yang menggunakan uang pribadi yang ia sisihkan dari gaji Aib Tukas Dula menceritakan awal mula mendirikan SMK Pembangunan Tukdana itu Ia bahkan harus menumpang dahulu kebangunan sekolah dasar negeri Kerti Calai 3 yang sekarang menjadi SD Negeri Kerti Calai 1 Saat itu, ia bersama guru serta dibantu donatur terus berupaya bagaimana agar pendidikan di sekolah menengah kejuruan pembangunan Tukdana bisa terus berjalan Secara bertahap, SMK Pembangunan Tukdana mulai diikuti oleh pemerintah hingga akhirnya bisa ikut mendapatkan berbagai macam bantuan Dan yang awalnya menumpang akhirnya bisa memiliki gedung sekolah sendiri Satu persatu bangunan kelas juga ikut dibangun untuk menunjang kegiatan belajar termasuk fasilitas ruang lainnya sebagai penunjang kegiatan belajar para siswa Seperti bengkel bersetap perlengkapan yang terbaru, ruang laboratorium, dan masih banyak lagi Pihaknya juga sangat terbantu dengan perhatian pemerintah untuk keberlangsungan operasional sekolah Sehingga para siswa yang belajar di sana tidak dibebani dengan biaya Aibtu Kasdullah menyampaikan Di sekolah itu ia membuka sebanyak tiga program studi Yakni teknik dan bisnis sepeda motor, teknik kendaraan ringan otomatis, dan teknik komputer dan jaringan Motivasinya selama ini adalah disampaikan Aibtu Kasdullah Ia teringat saat masa kecilnya dahulu Saat ia kecil, untuk dapat menempuh pendidikan sangatlah sulit Apalagi untuk masyarakat dari keluarga tak mampu Oleh karenanya, ia bertekad membangun sekolah tersebut dengan harapan Walau berasal dari keluarga tak mampu, para siswa bisa mendapat pendidikan yang layak Sementara itu, Kapol Sektu Dana AKP Iwa Masyadi menambahkan sebagai pimpinan Pihaknya merasa bangga atas dedikasi Aibtu Kasdullah di bidang pendidikan Hal ini sesuai dengan tugas Polri yang memberikan pelayanan sekaligus penghubungan kepada masyarakat